mendatar, diafragmanya mendatar coba pian tarik napas semuanya, Alika, Dimas An, Ales nah, kalau pas menarik napas, itu kalau penapasan dada itu kan kontrol, apa, dada kita kan membesar, tapi kebalikannya, justru diafragma kita mendatar kalau ekspirasinya, justru diafragmanya yang melukung ke atas oke, suara ibu bisa terdengar lah bisa 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 Dimas, Mbak Dimas, Mbak yang penat tes, tes, suara ku ada gak? tes, tes, tolong tolong, tolong ada, ada Dimas oh, iya iya Dimas, paham lah dulu Nek paham lah di rumah setengah-setengah yang ada paham lah mungkin ada yang mau ditanyakan di rumah ada tahu kenapa bisa kayak itulah nah intinya apa kerenan benet kenapa Dimas gak jadi, lanjut lanjut ales ales masin situ, Pak ales kan, B ales halo berarti tidak ada pertanyaan kliknya, Pak kliknya kliknya sampai di bagaimana mekanisme penampasan dad bagaimana ada dulu ya belum lho lah kok ilang mana ibunya apa bukan dimas foto siapa dimas foto lho lho foto orang terganteng sedunia sekali konek langsung bungas tuh muhanya mantep lo muhanya tetap tertandingi muhanya Alika mana suaranya Alika masih standby masih masih ada pertanyaan kanak ada kita lanjutkan ke frekuensi pernafasan silahkan diperhatikan di situ ibu zoom faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yang pertama adalah umur semakin umur seseorang bertambah frekuensi pernafasannya pun semakin rendah kalau pian mempunyai adik bayi di rumah baru dilahirkan adik bayi itu biasanya napasnya cepat nah tapi semakin umur seseorang maka frekuensi pernafasannya semakin rendah oke bisa lah dipahami tuh kalau lah dibayangkan misalnya nenek-nenek yang sudah usianya lanjut 70 lebih sudah usianya biasanya napasnya pelan kalau adik bayi itu napasnya cepat bahkan bisa terlihat dari ubun-ubunnya kalau dia bernapas cepat nah terus faktor yang kedua mempengaruhi frekuensi pernafasan itu adalah jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan jelas berbeda yang lebih tinggi frekuensinya itu adalah laki-laki kenapa nah karena jenis kelamin itu juga akan mempengaruhi dengan bagaimana aktivitasnya jadi di perempuan itu akan beda produksi pernafasannya dipengaruhi subuhnya biasanya laki-laki itu aktivitasnya lebih tinggi daripada perempuan sehingga dia memerlukan energi yang lebih banyak juga kalau untuk laki-laki terus yang ketiga suhu tubuh semakin tinggi suhu tubuh semakin cepat frekuensi pernafasan misalnya pas lagi panas atau kepanasan itu biasanya juga mempengaruhi frekuensi pernafasan panas panas halo halo ibu panasan biasanya panas pas 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 lebih sepat ialah posisi tubuh itu berkaitan diri saja berkaitan selamat menikmati oke ada lah masih orangnya ada dong masih hidup disini posisi tubuh faktor yang keempat adalah posisi tubuh posisi tubuh berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh tubuh misalnya Ale sedang berlari itu berbeda frekuensi pernafasan ini dengan alis yang nyantai berdiri terus yang lagi berdiri juga beda frekuensinya dengan yang alis lagi duduk-luduk santai duduk-luduk santai pun juga akan berbeda frekuensinya dengan alis terkembangan adakah alis ini nah ini posisi tubuh seseorang dan yang terakhir itu adalah kegiatan atau aktivitas tubuh nah itu tadi semakin aktivitasnya banyak semakin banyak menguras energi maka semakin cepat yang tinggi juga frekuensi pernafasan tadi ada lo yang mau dipertanyakan dimas 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 buka apa dem ada yang mau dipertanyakan halo 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 mic test 1,2,3 suara ku ada ada oh ada di download makasih 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 oke tunggu sebentar lah kita ke contoh soal dulu nah perhatikan soal nomor 1 nomor 1 cebo curiga coba jawaban dimas kayak yang jawab Aan Aan Ales Aan Ales Aan 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 Ales Ales Aan Aan baca 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 chopper inbound kedua baca Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan baca soal nomor 1 Baca nomor 1 Alis Siapa yang baca, Bo? Alis Setiap makhluk hidup melakukan pernafasan Pernemasan adalah Pengeluaran karbon dioksida dan pengambilan oksigen Simpel, singkat dan simpel Jadi jawabannya, Bo, udah dijawab Jadi jawabannya, C Nomor 2, An Nomor 2, An C Tunggu, Bo, mencari soalnya, Bo Alaman berapa, Tawoy? Nomor 2, C Dibaca dulu Perhatikan alat-alat pernafasan manusia berikut ini Satu trafia, dua hidung, tiga piolos, tiga bronchiolos, lima faring, enam bronchiolos Nomor 5 itu apaan? Nomor 5 Nomor 2, nomor 5 Abit buku, ya Faring ke laring, kan? Taring Faring, faring Harusnya Harusnya Bukan faring Emang faring? Emang faring, kan? Nomor 5 itu harusnya Sudah laring Laring, faring Laring Laring kan tengurukan Kenapa? Bisa-bisa faring? Iya, itu kesalahan soal Nomor 5 Ya sudah jawabannya apa jadinya? Mulai dari manaan? C 251643 Coba dibacakan yang 251643 itu apa aja? Mulai mana? Sampai mana? Mulai hidung Sampai alat-alat Am I right? Dua itu apa? Hidung Dua hidung Lima laring Satu trachea Enam bronchus Empat bronchiolus Tiga alveolus Benar salah? Iya Benar Jadi urutannya yang paling tepat adalah yang? C Terus nomor tiga Dimas Nampus Halo Halo Nomor tiga Seorang ada lobo? Ada Kalian berapa tuh soalnya? Anda main game ya? Enggak Enggak kelihatan Enggak kelihatan Ijem lah Punya ibu teman Punya pian Kayaknya berbeda Kay Salah Bo Gak ada jawaban Dua ratus sembilan Dua ratus sembilan Eh lain Bo Lain Lain Sama Sama Tawa Sabar 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 Sudah 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 dijawab Bukan murid lah Ada nanda ya Saya di rumah cuma mager Main gerak Oke Untuk kelas 8 Kita break dulu ya Kita istirahat Materinya masih ada kah Ibu Mahda? Ya Ayo Jumlah 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 hidung Milik ekonoma Berbangkalnya Bentar Oke Setelah ini kita masuk lagi lah Masuk pelajaran matematika ya Pelajaran matematika Jadi Nanti Bapak impokan di grup Bapak masuk Masukkan langsung lah Oke Niles Gio Dimas Jumlah Jumlah Oke Oke Yuk